Senin siang Bupati-Pati Haryanto melepas 264 atlet dan 81 ofisial yang akan berkompetisi di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-15 di Pendopo Sedas Tempat. Ketua Kontingan Kabupaten Pati sekaligus Pakil Bupati-Pati Saiful Arifin dalam sambutannya mengungkapkan momentum ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-15 jalan bagi atlet untuk menuju ke ajang kompetisi olahraga yang lebih tinggi yaitu Pekan Olahraga Nasional, ASEAN Game, maupun SEA Game. Sementara itu, Bupati-Pati Haryanto mengaku telah mempersiapkan hadiah bagi para atlet Kabupaten Pati yang mampu meraih medali di ajang olahraga tingkat provinsi 4 tahunan ini. Pati ini bisa ke-10 besar. Kalau tahun lalu kita hanya 10-11. Jadi ini sudah kita tingkatkan, biar nanti penjagaan semangat. Yang juara satu per orangan, medali emas itu untuk betamlo yutoh. Nanti kalau misalkan untuk medali emas, berbisa itu karena tanuh per, atau itu per medali. Nanti ya lebih. Kemudian yang juara dua nanti terpaut, itu 23 juta. Yang juara tiga nanti masih lumayan, itu 11 juta lima ratus. Dan masih Kemudian yang juara satu per orangan, 2 sampai 3 orang. Untuk atlet maupun pelatih yang berprestasi, juara satu per orangan sebesar 40 juta rupiah. Juara satu bergu, 2 sampai 3 orang sebesar 52 juta rupiah. Juara satu bergu, 4 sampai 6 orang sebesar 69 juta rupiah. Serta juara satu bergu lebih dari 6 orang sebesar 103 juta 500 ribu rupiah. Sedangkan untuk kategori pelatih, yaitu juara satu per orangan sebesar 20 juta rupiah. Juara satu bergu, 2 sampai 3 orang sebesar 25 juta 500 ribu rupiah. Juara satu bergu, 4 sampai 6 orang sebesar 34 juta 500 ribu rupiah. Serta juara satu bergu lebih dari 6 orang sebesar 51 juta 500 ribu rupiah. Tim Liputan, Cahaya TV Serta juara satu bergu, 4 sampai 6 orang sebesar 50 ribu rupiah.